Saudara beralih ke informasi lain, warga Gang Sawak, Kecamatan Pondok Aren, Tanggerang Selatan, Senin Malam, digembarkan dengan penemuan jenasa di dalam toren milik salah satu penghuni. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran posisi toren yang tinggi serta simpitnya lokasi. Keberadaan jenasa pertama kali diketahui oleh pemilik rumah yang curiga dengan air yang tiba-tiba keruh, berbusa, dan berbau busuk. Dirinya pun memutuskan untuk memeriksa toren air yang berada di belakang rumah, dan saat membuka tutup toren didapati sesosok jenasa. Petugas pun terpaksa memotong besi tempat penampungan air serta tabung toren untuk bisa mengeluarkan jenasa. Setelah tiga jam lebih, jenasa berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Pori, Jakarta Timur. Hasil pendidikan sementara, laki-laki itu diduga meninggal kehabisan nafas saat berada di dalam toren. Mengingat toren air penuh ya, airnya penuh kita kosongkan dulu, lanjut memotong atau menggergaji besi toren, menara toren tersebut, kita potong. Lanjut mengeluarkan jenasa dari dalam toren sendiri, karena kami duga jenasa sudah dalam waktu yang cukup lama. Kita lakukan proses evakuasi ke rumah sakit Poli, Kalimajati, untuk dilakukan otopsi, guna menentukan penyebab kematian data atau identitas mayat tersebut, dan waktu berjenis kelamin laki-laki. Dukan kami sementara bahwa yang bersangkutan kehabisan nafas di dalam, ataupun bingsan pada saat di dalam toren. Terima kasih. Terima kasih.